selamat menikmati selamat datang mudah-mudahan kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada kali ini film berceritakan tentang perjalanan kenangan manis, hubungan percintaan antara ibu guru dengan muridnya dimana sang murid sangat mencintai ibu gurunya ini apapun dilakukan untuk bisa berkencan dengannya, film akan difokuskan kepada si wanita parubaya yang kita sebut saja bernama Ibu Sita yang diperankan oleh Ririko Kinoshita, seorang guru yang berparas cantik dan mengemaskan sebelum memulai, subscribe dulu channel main bertiga dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari channel ini, semua karakter dan peristiwa yang digambarkan adalah fiktif belaka, kemiripan apapun dengan orang yang hidup atau mati adalah murni kebetulan saja, dan film ini berjudul Ibu Guru Aku Mencintaimu Film diawali dengan Ibu Guru Sita yang entah dari mana, setelah 5 tahun lamanya dia telah kembali sambil menikmati hari ini pikirannya menerawang kalau 5 tahun silam kehidupan percintaannya dengan muridnya terjadi, semua kenangan manis masih tertanam dalam pikirannya, tersipu malu karena mengingatnya, gambaran bayangan masa lalu membuatnya rindu akan muridnya kalah 7 tahun lalu bertemu dan dimana muridnya itu masih pemalu disini muridnya itu bernama Sanada seorang murid yang rajin dan pantang menyerah, demi mendekatkan diri dengan gurunya Sanada rajin belajar dan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler judo, untuk bisa mendapatkan perhatian dari gurunya di sekolah Sanada bukanlah anak murid yang pintar, Ibu Sita sangat memahami kondisi anak muridnya ini, jadi dia membantunya untuk mendapatkan peringkat yang bagus Ibu Sita menilai Sanada murid yang punya semangat tinggi, jadi dia tidak segan-segan untuk membantunya dengan kebaikan Ibu Sita, Sanada merasa terpacu untuk belajar, karena Sanada menyukai Ibu Sita, jadi dia berjanji akan mendapatkan peringkat bagus dan ingin berkencan dengan Ibu Sita Ibu Sita yang sebagai gurunya menanggap itu dengan tidak serius karena berpikiran Sanada hanya bercanda, padahal keinginan untuk berkencan dengan gurunya adalah benar, karena itu adalah motivasinya untuk belajar dengan penggiatan berhasil mendapatkan nilai yang bagus, padahal sudah diberitahu bahwa Ibu Sita sudah menikah di hari-harinya bersekolah, Sanada sangat perhatian dengan Ibu Gurunya yang cantik ini selalu membantu Ibu Sita, dimanapun dan apapun bila dibutuhkan sebagai bentuk rasa cintanya terhadap gurunya di setiap kesempatan, Sanada berusaha kuat untuk mencari perhatian dari gurunya ini, dan lagi-lagi selalu mengajak Ibu Sita untuk berkencan dengannya, walaupun selalu dianggap biasa, tapi Sanada tidak peduli Sanada terus belajar dari hari ke hari, walaupun salah terus dalam mengerjakan soal, tapi dengan adanya Ibu Sita di sisinya, dia akan selalu berusaha keras, pikirannya selalu terbagi dua, keinginan untuk berkencan dengan Ibu Sita semakin kuat, pemandangan indah yang dihadapannya membuatnya tidak konsentrasi, kecantikan Ibu Sita sungguh tiada tara bagi Sanada lalu di suatu hari di sekolah, Sanada memberikan tugasnya kepada Ibu Sita, disitu dia menyalipkan catatan kecil yang memberitahukan bahwa dia akan bertanding besok dan apabila menang, dia ingin berkencan dengan Ibu Sita secara tidak langsung itu membuatnya terbuai dan tersadar bahwa Sanada yang hanya seorang murid telah memperlakukannya seperti seorang wanita yang sesungguhnya singkat cerita, Sanada telah memenangkan kompetisi judul dan dia memberitahukan Ibu gurunya ini di sebuah kertas kecil Sanada bilang mereka nanti akan kencan dan dia akan mengurusnya Ibu Sita merasa kaget dan sangat mendadak sekali sedangkan dia masih banyak pekerjaan tiba di malam harinya di kota dengan gemerlap cahaya Ibu Sita masih bergelut dengan pekerjaannya dia sangat sibuk sekali hari ini hingga mencinta banyak waktunya dia menunjukkan sudah seharusnya dia untuk pulang dan dia harus buru-buru menyelesaikannya di penghujung waktu sebelum pulang suaminya menelpon menanyakan keadaannya yang tak kunjung pulang Ibu Sita meminta maaf karena larut oleh pekerjaannya mengorganisir data sekolah di kesunyian malam angin berhambus dengan kencang langkah anggun tertata dengan sahdu dibalut oleh keindahan sosok cantik yang sangat memanjakan mata langkah Ibu Sita terhenti kalau wajahnya melihat tidak menyangka Sanada anak muridnya telah menunggunya di tepi jalan lalu Ibu Sita mengajuk Sanada kembali ke sekolah untuk makan bersama makan makanan yang telah sebelumnya dibeli di ujung jalan lalu mereka makan bersama mengetahui Sanada telah memenang kompetisi judo Ibu Sita memberi selamat kepada Sanada lalu setelah selesai mereka berdua menyusuri jalan disini Ibu Sita menyuruh Sanada untuk pulang tapi sejenak terdiam lalu Sanada mengungkapkan kondisi keluarganya bahwa orang tuanya sangat sibuk dan tidak peduli dengannya walaupun dia telah memenangkan kompetisi hanya Ibu Sita gurunya lah yang bisa membahagiakannya yang selalu perhatian dengan Sanada lalu tiba-tiba Sanada dengan berani menyentuh Ibu Sita dan mengajaknya untuk ke sebuah tempat tempat di mana mereka berdua bisa memadukasi sampai pagi dan menjalani hubungan percintaan dengan penuh rasa lalu kembali ke tujuh tahun silam di mana Sanada yang berkinginan kuat untuk menjadi guru telah tercapai lantaran karena ingin selalu dekat dengan Ibu Sita dan berjanji tidak akan pernah merupakan sosok cantik yang dikaguminya itu begitu pula dengan Ibu Sita yang sudah menunggunya untuk selalu di sisinya ending yang membagumkan tamat saya Mimi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih yang sudah menonton adios ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati